Pemirsa Relawan Garda Matahari Provinsi Jambim menggelar pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK yang diikuti oleh ratusan orang saksi pasangan Capres-Cawapres, nomor urut 1 Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar untuk mengawasi kecurangan pada pemilihan umum Presiden atau Pilpres 2024. Bertujuan untuk menginisiasi dan menggerakkan semua relawan, berkolaborasi dengan semua partai pengusung, Relawan Garda Matahari Provinsi Jambi yang diketuai oleh Haji Nuzran Coher sekaligus merupakan caleg DPR RI asal Kerinci dari Partai Nasdem menggelar pelatihan bimbingan teknis atau BIMTEK untuk kesiapan menjelang pemilu 2024 mendatang. BIMTEK ini diikuti oleh ratusan orang calon saksi pasangan Capres-Cawapres, nomor urut 1 Anies Baswe dan Mohaimin Iskandar. Terdiri dari Partai Nasdem, PKP dan UMAT untuk mengawasi kecurangan pada pemilihan umum Presiden atau Pilpres 2024 bertempat di Aula DPD-PKS Jumat 26 Januari 2024. Ketua Relawan Garda Matahari Provinsi Jambi, Haji Nuzran Coher, menyebutkan saat ini telah menyiapkan sumber daya manusia untuk menjadi saksi dari partai pengusung ataupun Relawan. BIMTEK ini bertujuan untuk mempersiapkan saksi di tempat pemungutan suara atau TPS guna mengamankan suara Anies Mohaimin. Inisiasi menggerakkan semua Relawan di samping TPD ya, Provinsi. Nah, kita berkolaborasi pada hari ini dengan semua partai pengusung, ada Nasdem, ada PKS, kemudian ada PKP, kemudian UMAT dan Masumi, dan 9 sekber Relawan. Kita ajak untuk semua-semua terkolaborasi untuk menyiapkan persiapan tagang-tagang kebuari itu dalam PKP, BIMTEK, saksi. Nah, saya mendapat instruksi dari Pak A. Jurul bahwa kita akan mengerakkan dua kali putaran lagi apakah nanti di Timur dan di Maret untuk mengerakkan lagi arah lawan-lawan TPS dan lagi di Jumat Teknis. Nanti untuk apakah mereka nanti di-input menjadi menjadi saksi, itu diserahkan kepada TPD apapun tim pemenangan daerah yang sudah yang penting kita menyiapkan sumber daya manusianya, gabung antara partai pengusung dan relawan yang ada. Nah, hari ini Garda mengambil inisiatif untuk mengumpul relawan untuk senang, memanaskan mesin supaya kita paham apa yang kita lakukan di tanggung-tanggung. Sementara itu, Ketua Umum Koordinator Nasional Garda Matahari, Azrul Tanjung, meminta agar dalam mengampanye pasangan Anies Mohaimin dilakukan dengan cara-cara elegan dan penuh kesantunan, tidak menjele-jelekan pasangan calon lain, termasuk partai lain yang tidak mendukung. Ini kita mengadakan BIMTEK DUT untuk saksi BIPRES, di kantor PKS yang megah. Kita berharap ini bergulit terus. Saya sudah ingatkan, tidak hanya PKS, tetapi juga partai pendukung lain, PKB, NASTEM, bahkan Partai Masyumi dan Partai Umat. Nah, kenapa? Karena PKTPS itu adalah kunci dari kemenangan. Paslon 01 meyakini akan masuk putaran kedua. Tetapi kalau tidak siap saksi kita di TPS, nah itu akan menjadi masalah. Alhamdulillah, teman-teman PKS, termasuk Garda Matahari di Provinsi Jabi, itu bergerak secara masif. Bahkan teman-teman aktifis Muhammadiyah juga bergerak secara masif. Dengan relawan-relawan. Nah, ini hampir semua relawan, sepertinya semuanya ya. Semua relawannya hadir dalam BIMTEK. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menetapkan tiga peserta pemilu Presiden dan wakil Presiden atau Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, nomor urut satu, Prabowo Subianto Gibran Rakabumingrake nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut tiga. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.